Sebagai mana tadi teman-teman dengar, kita memang banyak berkolaborasi, bekerjasama dari awal ya, dan tadi disebutkan berbagai jenis untuk kerjasama. Dan tadi pagi kami juga mulai bekerjasama kembali berkolaborasi dalam kaitan audit, data kola, industri kelapa sawit. Tentu teman-teman sudah sering mendengar sampaikan Pak Luhut, Pak Mengko Marimpes, bahwa beliau sudah meminta kami untuk melakukan audit terkait dengan data kola industri kelapa sawit. Kami ingin sampaikan bahwa permintaan beliau itu sangat luas sekali. Dari mulai hulu sampai dengan hilirnya, dari mulai perkebunan sampai dengan ekspor dan sebagainya. Monitoring ekspor dan semuanya lengkap. Jadi mulai awal sampai proses sampai dengan hasil. Dan ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Bapak Presiden Jokowi Dodo yang menyampaikan bahwa kita akan melakukan pembenahan dan penetipan atas data kola industri kelapa sawit. Karena itu kami melakukan audit ini. Kontervatnya banyak ya. Banyak sekali kementerian lembaga, termasuk menteri keuangan, biaya cukai, pajak, dan sebagainya. Dan semua kementerian lembaga yang terkait dengan permasalahan industri tata kola sawit tersebut. Dan objek auditnya juga banyak. Bersifat lintas sektoral ya. Termasuk juga instansi-instansi pusat dan di daerah. BUMN ya, serta perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Itu semuanya termasuk objek audit kita. Nah karena itu audit ini kita lakukan baik dari tim auditor di pusat, di BPKP pusat, maupun di 29 perwakilan BPKP. Jadi rancenya luas sekali. Dan salah satu audit ini ya, kita berkolaborasi tentu saja dengan Kejaksaan Agung. Yang tadi teman-teman juga sudah mendapat penjelasan dari Pak Jaksa Agung. Bahwa Jaksa Agung sedang melakukan penyelidikan dan juga penyelidikan. Masalah kelapa sawit. Kolaborasi ini didasarkan atas pertimbangan utama efisiensi ya. Audit dan penyelidikan. Sehingga nanti pihak-pihak yang dipanggil, yang dimintai keterangan atau datanya itu tidak perlu bolak-balik ke Kejaksaan atau di BPKP. Nanti ada tim gabungannya. Dan kolaborasi ini tentu saja diharapkan kita akan bisa bekerja secara komprehensif ya. Yang tujuan utamanya ini yang harus diingatkan adalah dalam langkah pembenahan. Dan penertiban tentang kelola industri kelapa sawit di tanah air ini akan bisa memberi nilai tambah. Yang optimal bagi perekonomian negara, bagi keuangan negara, dan juga kesejahteraan masyarakat. Karena itu tadi sampai oleh Pak Jaksa Agung, pagi ini kami wujudkan kolaborasi ini dalam bentuk tim gabungan audit tata kelola industri kelapa sawit. Yang sebenarnya adalah salah satu implementasi MOU kita. Kita ada MOU sehingga tadi teman-teman semua dengar banyak sekali yang kita kolaborasikan di dalam berbagai kegiatan, dalam karestrukturisasi, audit perhitungan keurugian negara, dan sebagainya termasuk tukar-menukar data informasi yang kami perlukan masing-masing. Demikian teman saya Pak Jaksa Agung. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!